Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat di seluruh Indonesia Kali ini kita akan berbagi bagaimana cara mengatasi Smartphone atau HP Android yang mengalami permasalahan Tidak bisa diaktifkan Dengan muncul pesan Google Play telah terhenti Salah satu cara yang paling mujarab biasanya adalah Dengan melakukan penginstalan ulang Bagaimana caranya kita menginstal ulang Kita saja tidak bisa masuk ke dalamnya ya Kita tidak bisa mengakses Nah tentu saja sahabat Cara yang paling mudah kita melakukan hard reset Atau reset dari proses dari depan Dengan menggunakan tombol-tombol yang ada di sini Nah disini kami melakukan dengan kamera Atau HP Asus ya HP Asus Max Zenfone Max Yang sahabat harus lakukan pertama tentu saja matikan Ya matikan dulu Tekan ini lama-lama Kemudian nanti akan muncul Disini matikan Nah setelah dalam posisi mati seperti ini Sahabat menekan tombol Tombol minus yang ada disini Sekaligus dengan tombol power yang ada disini Ya ditekan sekaligus Seperti ini Ya boleh seperti ini Ini jempol menekan power Sedangkan yang telunjuk Menekan tanda minus ya pada pelume Tekan bersamaan Tekan Tekan Biarkan dulu beberapa detik Ya setelah muncul Logo Asus seperti ini Setelah muncul logo Asus seperti ini Langsung di stop Atau dilepas Nah sekarang Ini sudah muncul menu seperti ini Ya Yaitu Android System Recovery Untuk berpindah menu Kita menggunakan tombol Atas dan bawah Ya Menggunakan tombol atas dan bawah Ini kita untuk berpindah menu Nah Kita sekarang akan melakukan reset Ya reset Dan yang perlu diperhatikan Seluruh data Akan hilang dengan proses reset ini Ini dia adalah Ambil menu Wipe data Garis miring Factory reset Ya Nah ini dia Sekarang Setelah Pilihan sudah di wipe Kemudian tekan tombol Power Oke Perhatikan Nah disini Muncul pesan Confirm wipe All user data This cannot be undone Jadi tidak bisa dikembalikan Ya mau tidak mau tentu Kita jawab yes ya Pilih yes Kemudian Tekan lagi power Ya Maka akan muncul Wiping data Formating data Reset Seperti ini Biarkan dahulu Sampai prosesnya Selesai Oke Kita tunggu ya Oke Proses wiping data Ataupun reset Sudah selesai Dia akan kembali Ke menu utama Seperti ini Nah ini dia Formating data Formating cc Change Data wipe complete Oke Setelah muncul Seperti ini Sahabat langsung Ambil lagi Paling atas ya Reboot system now Ini kita akan kembali Merestart aplikasi ya Oke Ditekan lagi ini Setelah dipilih reboot system now Tekan lagi powernya Kita tunggu lagi sebentar Ya Muncul seperti ini Kita tunggu sebentar ya Oke Semua sudah selesai Nah Akan muncul data seperti ini ya Tampilan seperti ini Artinya Ini sudah siap Untuk kita Proses install ulangnya Sudah siap Nah sekarang kita pilih bahasa ya Kita pilih bahasa Indonesia Kemudian Ini kita Lanjutkan Next Oke ini inputnya Kita next saja Ya kita next lagi Ini kita aktifkan juga Saluran Seluler atau wifi nya Nextkan lagi Nah Jika kita ingin langsung Connect ke wifi Kita sudah bisa Namun kalau jika kita Tidak ingin langsung Connect ke wifi Kita boleh matikan Wifinya dulu Kemudian ini kita next lagi Nah ini kita lewati dulu ya Kita lewati Akun google Kita boleh kasih nama Misalnya namanya Business 2000 ya Ini untuk nomor hp nya Untuk nama Namanya Oke Kita lanjutkan Selesai Kita klik berikutnya Selengkapnya Kemudian berikutnya lagi Nah ini kita boleh Skip ya Terus kita skip Sampai ini Selesai Nanti pengaturannya Bisa Pengaturannya bisa kita lanjutkan Nanti setelah kita Aktifkan Dan untuk mengaktifkan google nya Juga bisa Ya itu dia Sahabat Terima kasih Sudah Menonton video Di channel Missin 2000 Jangan lupa untuk klik subscribe Mudah-mudahan Dapat memberikan solusi Dan manfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih